Intro Sejak sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, ratusan personil kepolisian sudah bersiaga di Jangan Gubernur Subarjo, Kota Banjermasin, Provinsi Kalso, pada selasa 22 Februari 2022. Di Komando Kapolresta Banjermasin, Kombes Polsabana Amarto Sumito, personil kepolisian berseragam pengendali massa membentuk barikade di salah satu ruas Jalan Gubernur Subarjo. Mereka melaksanakan antisipasi dan pengamanan atas informasi adanya rencana aksi unjuk rasa di Jalan Gubernur Subarjo, tepatnya di kawasan sekitar pintu akses terminal peti kemas Pelabuhan Teresakti Banjermasin. Tak cuma ratusan personil mobil-mobil weather cannon milik Satbrimo Polda Kalso serta armada pengurai massa juga disiagakan di area ini. Meski demikian, berdasarkan pantauan di lokasi hingga sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Tengah, tak terlihat adanya konsentrasi massa pengunjuk rasa. Diketahui sebelumnya memang sempat menyebar pesan berantai di aplikasi percakapan WhatsApp terkait rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja menggalang para supir di kalsol. Dalam pesan itu dikatakan aksi unjuk rasa akan dilakukan untuk menyuarakan sejumlah poin tuntutan, termasuk soal kemudahan untuk mendapatkan solar bersubsidi, kemudahan pengurusan kir, serta terkait kendaraan kelebihan muatan dan dimensi atau overload over dimension. Tidak adanya konsentrasi massa dan unjuk rasa yang dilakukan harus selalu lintas di Jalan Gubernur Subarjo dan persimpangan Jalan Duyung Raya berlangsung lancar. Juga demikian dengan aktivitas di pintu akses keluar masuk terminal peti kemas Pelabuhan Trisakti Banjarmasin juga berlangsung normal. Terima kasih telah menonton!